Apa yang ada di benak kalian kalau mendengar kota Jakarta? Daerah khusus ibu kota Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa. Dulu kota Jakarta pernah dikenal dengan beberapa nama. Di antaranya adalah Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Sementara itu di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan G-Town. Atau lebih populer lagi dengan Big Durian. Karena dianggap sebanding dengan New York yang dijuluki Big Apple. Jakarta mempunyai penduduk sekitar 10 juta jiwa. Selain penduduknya yang padat, Jakarta juga menyimpan kekayaan seni dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Misalnya seni bela diri yang masih ada sampai saat ini. Bagi penduduk asli Jakarta yang dikenal dengan sebutan suku Betawi, Seni bela diri adalah bagian dari ruh mereka. Orang-orang Betawi tak bisa dipisahkan dari seni bela diri. Hingga tak sedikit para jawara yang lahir di tanah Betawi. Jika kita kembali ke masa lampau dan mengingat kota Jakarta, pasti yang terlintas oleh kita adalah jagoan silatnya. Jakarta memang terkenal sebagai tempat dari beragam tokoh bela diri tradisional Indonesia. Seperti si Pitung, lalu ada juga si Jampang, dan yang terakhir adalah Sabeni. Dari semua tokoh itu, mungkin yang paling jarang didengar adalah jawara Sabeni. Padahal, kisah beliau ini sangat menarik untuk diceritakan. Karena beliau adalah jawara Betawi yang sangat dicintai masyarakat, sekaligus dibenci oleh kolonial Belanda dan Jepang. Para penjajah itu tidak senang pada Sabeni karena dia sering mengajarkan silat pada penduduk peribumi. Baik, berdasarkan catatan sejarah itulah. Kali ini, Mbah mau cerita bagaimana perjalanan hidup jawara Sabeni yang ditakuti dan disegani oleh penjajah. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Pagi itu, pasar Tanah Abang sedang ramai pengunjung. Banyak delman berlalu lalang, juga mobil-mobil klasik keluaran Eropa yang dikendarai oleh Belanda. Setiap minggu, orang-orang Belanda yang bermukim di Batavia memang rutin mengunjungi pasar Tanah Abang untuk sekedar belanja makanan atau perhiasan rumah seperti bunga dan guci. Mobil-mobil keluaran Eropa itu melintasi pedagang kaki lima yang sedang sibuk menawarkan barang dagangan mereka. Kondisi pasar pagi itu amat becek karena semalam hujan turun dengan deras. Ada asap mengepul di tengah-tengah pasar. Asap itu bersumber dari pabrik tahu yang beroperasi setiap hari. Di pasar Tanah Abang juga ada kawasan khusus pedagang ikan. Bau amis yang abadi selalu tercium di kawasan itu. Mayoritas para pedagangnya berasal dari seberang pulau seperti dari Pulau Sumatra dan Kalimantan. Mereka merantau ke Batavia untuk sekedar berjualan ikan. Dan tak lama kemudian, para pedagang itu tersenyum ramah. Lelaki itu adalah Sabeni, seorang jawara di perguruan silat main pukulan. Semua orang segan dan menghormati Sabeni. Tapi lelaki itu tidaklah sombong. Dia selalu rendah hati. Layaknya padi yang semakin berisi, semakin menunduk. Begitulah sikap Sabeni yang tidak sombong. Makanya dia sangat disukai oleh masyarakat. Sabeni menghampiri salah satu pedagang ikan. Dia hendak membeli 2 kilo cumi. Si pedagang itu pun mengambil tumpukan cumi. Lalu memasukkannya ke dalam plastik hitam. Setelah timbangannya pas, dia langsung menyerahkan cumi itu pada Sabeni. Segera Sabeni mengeluarkan beberapa lembar uang gulden dari pecinya. Tapi ternyata pedagang ikan menolak uang Sabeni. Sudah tak usah bayar bang. Lagi pula anak saya juga belajar silat di tempat abang. Anggap ini hadiah dari saya. Ucap pedagang ikan itu sambil tersenyum. Sabeni awalnya menolak. Dia ingin tetap bayar, tapi pedagang ikan itu terus memaksa. Akhirnya Sabeni menyerah. Dia pun tersenyum. Lalu mengucapkan terima kasih. Di sepanjang perjalanan pulang, Sabeni melewati pabrik tahu. Pemilik pabrik itu adalah lelaki keturunan Tionghoa. Namanya Hao Chun. Orang-orang biasa memanggilnya Koh Chun. Dia juga terkenal ramah pada setiap orang. Kebetulan saat Sabeni melintas pabrik tahu itu, Koh Chun sedang berdiri di halaman pabrik sambil mengawasi karyawannya. Bang Sabeni. Dari kejauhan Koh Chun memanggil Sabeni. Sabeni pun menoleh. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan. Selamat pagi Koh Chun. Ucap Sabeni dari kejauhan. Bang tunggu. Ucap Koh Chun. Dia pun masuk ke dalam pabriknya. Dan keluar lagi. Kini tangan kanannya menenteng plastik warna hitam. Koh Chun berlari kecil menghampiri Sabeni. Dia menyerahkan plastik berisi tahu. Ini buat Bang Sabeni. Kata Koh Chun. Hampir setiap Sabeni melintas di pabrik tahu itu. Koh Chun selalu memberi Sabeni seplastik tahu. Wah tak usah setiap hari juga kok. Ucap Sabeni. Tak apa-apa bang. Saya senang kalau Bang Sabeni nikmatin tahu hasil dari pabrik saya. Ucap Koh Chun. Seperti biasa dengan segan. Sabeni menerima tahu pemberian Koh Chun. Dia pun mengucapkan terima kasih. Namun sesaat sebelum Sabeni beranjak pergi. Tiba-tiba saja muncul kawanan lelaki berwajah garang dan berbadan besar. Seketika saja wajah Koh Chun pucat. Kawanan lelaki itu semakin mendekat ke pabrik tahu. Koh Chun melihat ada lambang tongkorak di baju mereka. Tak salah lagi. Itu pasti komplotan jawara dari pulau seberang yang suka memalak para pengusaha. Kawanan jawara tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang tidak mau memberikan uang pada mereka. Sabeni tidak jadi pulang. Dia tersenyum ramah pada kawanan jawara itu. Dengan sombong kawanan jawara menerobos Sabeni. Bahu Sabeni disenggol begitu saja. Salah satu ketua jawara itu mengeluarkan golok yang lumayan panjang. Ia menodongkan golok tersebut pada Koh Chun. Wajah Koh Chun seketika saja ketakutan. Kau pemilik pabrik ini ha? Tanya jawara itu dengan wajah mengancam. Iya saya pemiliknya. Ucap Koh Chun dengan wajah ketakutan. Kami minta uang jatah keamanan. Ucap jawara itu. Baik aku ambilkan dulu uangnya. Timpal Koh Chun. Dia tidak mau cari masalah dengan kawanan jawara itu. Namun tiba-tiba saja Sabeni memegangi lengan Koh Chun. Dia melarang Koh Chun untuk memberikan uang pada kawanan jawara. Hei siapa kau? Bentak jawara itu sambil menodongkan golok tepat ke wajahnya Sabeni. Tapi Sabeni diam saja. Wajahnya tampak tenang. Dia tidak ketakutan sama sekali. Sabeni meraih peci songkok warna merah di kepalanya. Kemudian ia mengambil beberapa lembar uang golden di sela-sela pecinya itu. Ini ambil punyaku saja. Ucap Sabeni. Jawara yang memegang golok langsung mengambil uang milik Sabeni. Tidak cukup. Cepat kami mau minta uang jatah. Kalau tidak tempat ini akan kami obrak-abrik. Ucap jawara itu sambil mendorong Koh Chun. Tapi lagi-lagi Sabeni menghalangi Koh Chun agar tidak memberikan uangnya pada kawanan jawara. Bangsat kau. Bentak jawara itu pada Sabeni. Ia pun menyabetkan golok ke lehernya Sabeni. Namun dengan sigap Sabeni berhasil menghindar. Langkah Sabeni itu hanya menghindar saja. Dia belum melakukan serangan balik. Kemudian golok berkelebatan ke arah Sabeni. Tapi tak satupun yang berhasil melukai lelaki itu. Dan sambil menghindar Sabeni sempat mencantolkan dua plastik berisi tahu dan cumi pada pagar gerbang. Sabeni terus menghindar sambil melangkah mundur. Ia sebenarnya bawa golok yang menggantung di pinggangnya. Tapi entah kenapa Sabeni enggan mengeluarkan golok itu. Dan tak sengaja kaki kanan Sabeni menginjak sebuah bambu yang ukurannya cukup panjang. Sabeni pun menyabetkan bambu itu ke wajah para jawara. Jumlah mereka ada enam orang. Satu persatu mereka mental terkena sabetan bambu. Namun tampaknya mereka pantang menyerah. Para jawara itu bangkit lagi lalu dengan brutal menyerang Sabeni. Kemudian Sabeni menyabetkan bambu pada pergelangan tangan mereka. Seketika saja golok itu terlepas dari tangan para jawara. Lalu sekali lagi Sabeni menyabetkan bambu itu. Kini sasarannya pergelangan kaki mereka. Dan seketika saja keenam jawara tersebut terjungkal. Sabeni menodongkan ujung bambu ke wajah pimpinan jawara. Kami menyerah ucap pemimpin jawara itu. Ilmu silat mereka tidak ada apa-apanya sama sekali. Pergi dari tanah abang. Jangan pernah balik lagi ke sini. Kata Sabeni. Kenam jawara itu lari terbirit-birit. Mereka sangat ketakutan. Tak ada satupun dari mereka yang menduga. Kalau di tanah abang ada seorang pendekar yang amat saktis seperti Sabeni. Setelah para jawara itu pergi. Koh Chun menghampiri Sabeni. Bang Sabeni tidak apa-apa? Tanya Koh Chun. Aku tidak apa-apa Koh. Timpal Sabeni. Kemudian Sabeni memunguti lembaran golden yang berserakan di atas tanah. Golden itu milik Sabeni. Tadi para jawara sempat menjatuhkannya. Sabeni meraih dua kantong plastik berisi tahu dan cumi miliknya. Kemudian ia pun pamit pada Koh Chun. Dan setibanya di rumah. Sabeni menyerahkan barang bawaannya itu pada ibundanya. Segera ibunya Sabeni pergi ke dapur untuk memasak. Sementara itu Sabeni duduk di beranda rumahnya sambil melinting bakau kering. Dia memang gemar sekali merokok lintingan. Tak lama berselang muridnya Sabeni berdatangan. Jumlah mereka ada 15 orang terdiri dari anak-anak dan remaja. Perguruan Sabeni sudah berdiri sejak lama. Ia menciptakan aliran silatnya sendiri yang ia namakan silat main pukulan. Selain di halaman rumahnya Sabeni juga mengajar silat di berbagai tempat. Muridnya lumayan banyak. Untuk itulah Sabeni sangat disegani oleh siapapun. Suatu hari Sabeni bertemu dengan seorang wanita cantik jelita di Kemayoran. Kebetulan wanita itu adalah anak dari salah satu jawara Kemayoran. Sabeni benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Ia dan keluarganya pun datang untuk melamar. Namun bukannya diterima. Calon mertua Sabeni malah memberi tantangan yang cukup berat. Calon mertuanya itu malah mengajak duel pada Sabeni. Kalau Sabeni berhasil mengalahkan lelaki itu, maka dia akan mendapatkan restu. Warga seketika saja berkumpul. Mereka penasaran ingin menyaksikan pertarungan antara kedua jawara. Keluarga Sabeni awalnya menolak tantangan itu. Tapi mau bagaimana lagi, Sabeni sudah terlanjur jatuh cinta pada wanita idamannya. Dia pun menerima tantangan dari sang jawara Kemayoran. Lelaki itu bukanlah jawara sembarangan. Saking jagonya, dia bahkan dijuluki macan Kemayoran. Pertarungan itu disaksikan oleh kedua keluarga besar dan juga warga Kemayoran. Ia memasang kuda-kuda sambil mengepalkan kedua tangannya. Begitupun dengan Sabeni, dia memasang kuda-kuda rendah. Tetap mata Sabeni sangat tajam. Ia tak boleh gegabah karena lawannya itu adalah jagoan silat. Pertarungan pertama mereka menggunakan tangan kosong. Gong pun ditabuh. Jawara Kemayoran langsung melesatkan tendangannya ke tubuh Sabeni. Tapi untungnya Sabeni berhasil menangkap tendangan itu. Kaki kanan jawara Kemayoran kini dicapit oleh tangan kirinya Sabeni. Lalu tanpa diduga-duga, jawara Kemayoran itu melompat sambil memutar badannya. Ia berhasil menendang wajah Sabeni dengan kaki kirinya. Sabeni pun mental. Tendangan itu sangat kuat. Ia tersungkur ke tanah. Melihat kejadian itu, calon istri Sabeni khawatir bukan main. Sabeni bangkit. Ia menggelengkan kepalanya yang terasa agak pusing. Kemudian Sabeni memasang kuda-kuda. Sementara itu, sang jawara Kemayoran kembali menghantamkan kaki kanannya ke tubuh Sabeni. Namun kali ini Sabeni berhasil menghindar. Sebenarnya Sabeni bisa saja memukul sang jawara Kemayoran. Tapi entahlah Sabeni enggan memukul lelaki itu karena umurnya yang lebih tua dari Sabeni. Sehingga selama pertarungan tangan kosong, Sabeni hanya menghindar berkali-kali dan tak pernah melesatkan pukulan. Jawara Kemayoran mulai kelelahan. Napasnya ngos-ngosan. Kemudian dia mencabut dua golok yang menggantung di pinggangnya. Babeh jangan teriak putrinya. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Tapi jawara Kemayoran itu sudah gelap hati. Dia benar-benar ingin mengalahkan Sabeni. Begitupun dengan Sabeni, dia juga mencabut golok yang menggantung di pinggangnya. Perlahan dan dengan hati-hati mereka berdua mendekat. Jawara Kemayoran menyabetkan golok itu ke tubuh Sabeni. Dan dengan cekatan Sabeni berhasil menangkis dengan goloknya. Serangan bertubi-tubi itu berhasil ditangkis dan dihindari. Terdengar suara nyaring golok yang beradu. Tapi Sabeni belum juga menyerang. Dia hanya melakukan tangkisan. Beberapa saat kemudian, jawara Kemayoran berhasil menendang kaki Sabeni sampai terjungkal. Jawara itu pun loncat sambil membentangkan kedua goloknya. Semua orang yang ada di sana berteriak histeris. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Sabeni menendang perut jawara Kemayoran itu. Tendangannya sangat telak. Dia terpental cukup jauh. Kedua goloknya terlepas dari genggaman. Sabeni bangkit dan langsung mengarahkan goloknya tepat ke wajah jawara Kemayoran. Bagus, ucap jawara Kemayoran. Dia mengaku kalah. Lalu Sabeni diizinkan untuk meminang sang anak macan Kemayoran itu. Semua orang yang ada di sana bertepuk tangan. Calon istri Sabeni meneteskan air mata. Dia terharu karena pada akhirnya dia mendapatkan restu dari orang tuanya. Mereka pun menikah. Pesta digelar dengan sangat meriah. Setelah Sabeni menikah, dia membawa istrinya untuk tinggal di kawasan Tanah Abang. Kala itu perkembangan silat yang dipimpin Sabeni semakin pesat. Banyak orang yang ingin belajar silat main pukulan pada Sabeni. Tentu hal itu membuat kolonial Belanda geram. Mereka ketar-ketir. Mereka takut akan ada pemberontakan dari kalangan peribumi. Hingga di suatu sore, saat Sabeni sedang mengajar silat di halaman rumahnya. Muncullah rombongan mobil militer Belanda yang ditumpangi para tentara bersenjata lengkap. Rombongan itu berhenti tak jauh dari rumah Sabeni. Seorang pemimpin Belanda yang fasih berbahasa Indonesia mendekat pada Sabeni. Selamat sore Tuan Sabeni, kata Belanda itu. Namanya Mr. Houghton. Sabeni kenal dengannya. Selamat sore Mr. Houghton. Silahkan masuk. Ucap Sabeni dengan ramah. Namun tampaknya Mr. Houghton enggan masuk ke rumahnya Sabeni yang sederhana itu. Saya mau menyampaikan kabar kalau kegiatan bela diri milik Tuan Sabeni akan ditutup karena sudah melanggar peraturan keamanan pemerintah Belanda. Ucap Mr. Houghton. Maaf Mr. Selama ini perguruan silat saya tidak pernah melanggar aturan dari pemerintah Belanda. Kami disini damai-damai saja. Ucap Sabeni sambil tersenyum ramah. Begini Tuan. Aktivitas perguruan silat yang Tuan pimpin sudah mengganggu ketertiban. Kata Mr. Houghton. Pernyataan orang Belanda itu membuat murid-muridnya Sabeni marah. Mereka mendekat pada tentara Belanda tanpa rasa takut sama sekali. Segera para tentara Belanda itu menodongkan senjata mereka. Tenang semua tenang. Ucap Sabeni pada murid-muridnya. Mr. Houghton ini tidak mau tahu. Pokoknya perguruan silat milik Sabeni harus ditutup. Dan tak lama kemudian prajurit Belanda itu pun pergi begitu saja. Wajah mereka bengi sekali. Dan benar saja. Selang dua hari setelah ancaman itu. Pasukan Belanda berdatangan mengepung rumah Sabeni. Mereka mencopot paksa atribut perguruan silat seperti sepanduk dan gapura. Sabeni menahan para muridnya agar tidak berontak karena pasukan Belanda itu bawa senjata api. Setelah penutupan itu, selama tiga hari tidak ada aktivitas silat di rumah Sabeni. Kabar tentang penutupan perguruan silat menyebar ke seluruh tanah abang. Murid-murid Sabeni berinisiatif untuk mendatangi kantor pemerintahan Belanda. Mereka berdemo di depan kantor pimpinan Belanda itu. Tembakan beberapa kali dilesatkan ke langit oleh prajurit Belanda. Tapi tampaknya murid Sabeni ini pantang mundur. Mereka menggoyangkan pagar kantor itu sampai mengroboh. Dan tak lama kemudian muncullah pimpinan Belanda yang berkuasa di Batavia kala itu. Wajahnya amat tenang. Dia menatap kerumunan orang yang sedang berdemo di depan kantor. Semuanya diam. Teriak pimpinan Belanda. Bahasa Indonesia-nya juga fasih. Kami akan mengizinkan Tuan Sabeni untuk membuka perguruan silatnya lagi. Tapi dengan satu syarat. Ucap pemimpin Belanda. Apa syaratnya? Tanya salah satu murid Sabeni. Sabeni harus ikut dalam pertarungan bela diri. Kalau dia menang, maka pemerintah Belanda akan mengizinkan Tuan Sabeni untuk membuka kembali perguruan silatnya. Ucap pemimpin Belanda itu. Saya sanggup. Ucap Sabeni. Dia muncul di antara kerumunan muridnya. Pemimpin Belanda itu tersenyum sinis. Dia yakin Sabeni bisa dikalahkan. Ada lima orang ahli bela diri asal Tionghoa yang akan didatangkan pemimpin Belanda itu. Tapi Sabeni tak gentar sama sekali. Dia menerima tantangan dari Belanda. Pertandingan pun dihelat pada hari Minggu. Belanda membuat sebuah arena pertarungan. Arena itu seperti panggung. Ada bendera Belanda yang ditancapkan mengelilingi arena. Sejak pagi tadi, warga peribumi sudah berkumpul di bawah arena. Mereka harap-harap cemas menyaksikan pertarungan Sabeni melawan para jagoan milik Belanda. Dan tak lama kemudian, suasana pun riuh. Semua orang bertepung tangan saat melihat kemunculan Sabeni. Penampilan Sabeni sangat gagah. Dia mengenakan peci songkok warna merah. Baju dan celana yang juga warna merah. Ada golok yang menggantung di pinggangnya. Perlahan, Sabeni naik ke atas arena. Lawan pertamanya adalah lelaki dari Tionghoa yang berbadan kekar. Dia menguasai ilmu bela diri yang sangat mematikan. Pertarungan sepenuhnya akan dilakukan dengan tangan kosong. Lonceng pun ditabuh. Tanda pertarungan dimulai. Ahli bela diri asal Tionghoa itu mengeluarkan berbagai macam gaya sebelum bertarung. Awalnya dia mengeluarkan gaya kera. Kemudian gaya macan. Sementara Sabeni hanya memasang kuda-kuda saja sambil mengepalkan kedua tangannya. Dan dengan cepat, pendekar Tionghoa itu lari sekuat tenaga untuk menyerang Sabeni. Dengan sigap, Sabeni melesatkan tinjuannya tepat di perut si pendekar Tionghoa. Tinjuan tangan kanan itu sangat kuat dan telak. Pendekar dari Tionghoa itu mental. Darah muncrat dari mulutnya. Dia tak sanggup bangkit kembali. Sementara itu, Sabeni belum melangkah sama sekali. Dia masih berdiri di tempatnya. Dan seketika saja, sorak-sorai peribumi terdengar sangat riuh. Mereka bahagia melihat pendekar Tionghoa itu tumbang. Semua tentara Belanda kaget melihat kejadian barusan. Lalu empat pendekar lainnya naik ke atas arena. Mereka semua akan melawan Sabeni. Para pendekar itu mengepung Sabeni dan akan menyerangnya dari segala arah. Lalu Sabeni menarik napasnya dalam-dalam. Ia memencamkan kedua matanya. Ini tidak main-main. Sabeni akan mengeluarkan jurus ke labangnya berang. Itu adalah jurus mematikan yang bisa mempunuh lawannya. Dengan cepat, keempat pendekar Tionghoa itu menyerang Sabeni. Tapi sayangnya tidak berhasil. Karena Sabeni ini sangat lincah. Sabeni menghindar berkali-kali. Hingga akhirnya ia melakukan serangan balik. Sabeni berhasil menumbangkan mereka semua. Jawara Betawi itu tidak banyak mukul. Tapi sekalinya mukul pasti telak. Ia mengincar leher dan tulang kering lawannya. Keempat pendekar asal Tionghoa itu tumbang dan tak bisa bangkit kembali. Untung saja Sabeni tidak mengeluarkan seluruh tenaganya saat mukul. Karena Sabeni masih punya hati. Dia tidak mau lawannya itu tewas. Kelima pendekar Tionghoa itu tak mampu lagi melawan Sabeni. Mereka semua menyerah. Sabeni adalah lawan yang terlalu kuat. Jawara Betawi itu memang hebat. Dua hari setelah pertandingan itu. Belanda menepati janjinya. Pada epokan silat milik Sabeni kembali dibuka. Para pemuda di Batavia sangat antusias untuk belajar silat pada Sabeni. Walaupun pada epokan silat Sabeni dibuka kembali. Tapi Belanda terus memata-matai aktivitas di pada epokan itu. Belanda khawatir kalau suatu hari nanti. Sabeni dan komplotannya akan melakukan pemberontakan di Batavia. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.